Ya pemirsa ikan marlin merupakan predator bermoncong tajam yang dapat melukai mangsanya. Namun di kota Batam ikan ini justru dijadikan ciri khas motif batik. Dan uniknya hal ini dicetuskan istri dari wali kota Batam yang bernama Marlin Agustina yang juga menjabat wakil gubernur Kepulauan Riau. Batik merupakan tradisi melukis di atas kain dengan aneka motif unik dan khas. Bahkan batik Indonesia telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya sejak 2 Oktober 2009. Nah selain di Jawa batik juga ada di kota Batam Kepulauan Riau. Di sini ikan marlin dijadikan motif berciri khas. Uniknya ide ini dicetuskan oleh wakil gubernur Kepri yang memiliki kemiripan nama yakni Marlin Agustina. Ya wagup yang juga istri dari wali kota Batam itu mempercayakan pembuatannya kepada seorang pembatik bernama Mahendra Kurniawan. Menggunakan canting cap, Mahendra sangat cekatan dan rapi dalam membuat batik ikan marlin. Kalau warna di Batam ini, di Kepri, cenderung kan ke warna-warna terang seperti ini. Kita punya ciri khas untuk batik Batam, gonggong, ikan marlin. Sebenarnya masih banyak sih motif-motif lainnya. Proses pembuatan untuk batik cap bisa memakan waktu hingga 3 hari dan menghasilkan 30 potong sampai 50 potong kain batik. Sedangkan untuk batik tulis sedikitnya 1 potong kain batik dalam waktu 5 hari. Seiring berjalannya waktu, motif ikan marlin pun dipatenkan pada tahun 2020. Untuk harga batik cap dibantrol mulai 120 ribu rupiah, sedangkan untuk batik tulis mulai 500 ribu rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfie Al Rashid, INews melaporkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alfie Al Rashid, INews melaporkan.